Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi, bahwa kita sudah ada di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-14 untuk mata kuliah pengantar manajemen islami Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen konflik Mari kita awali dengan bersama-sama melapaskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosialisas dengan orang lain Tentu saja kita mengenal apa itu konflik Konflik merupakan bagian yang sangat-sangat normal dan sangat-sangat alami dalam kita berorganisasi, dalam kita bersosialisasi Namun dalam hal itu terjadi di tempat kerja, itu tentunya akan menyebabkan lingkungan yang tidak enak Gesekan-gesekan antar sesama pekerja yang pada akhirnya itu akan menurunkan produktivitas Sehingga itu tentu saja dapat menjadi suatu yang negatif bagi perusahaan Namun pada saat yang bersamaan, konflik juga bisa menjadi sebuah motivator yang menghasilkan ide dan inovasi baru Serta mengarah pada peningkatan fleksibilitas dan pemahaman dalam hal hubungan kerja Sehingga dalam hal ini konflik itu perlu dikelola secara efektif Disinilah pentingnya mengapa kita membahas terkait dengan manajemen konflik Oke, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan konflik Konflik menurut Rohim adalah ketidaksepakatan atau ketidaksesuaian yang terjadi antara individu atau dalam organisasi atau tim Menurut Trudel dan Rio, konflik adalah persepsi negatif dari tindakan atau perilaku individu yang menyebabkan kerugian Sehingga disini bisa didefinisikan dalam empat hal Bisa terjadi karena ketidaksepakatan, persepsi negatif, saling ketergantungan, dan kelangkaan sumber daya Jadi disini definisi konflik menurut Trudel dan Rio Kemudian apa sih yang menyebabkan konflik? Jadi kalau kita tahu bahwa konflik adalah pertantangan ketidaksesuaian, ketidakcocokan antara personel dalam satu tim atau dalam satu organisasi Kemudian yang menyebabkan tentu saja adanya ketidaksesuaian dengan keyakinan atau kepentingan seseorang Ketika kepentingan kita bertabrakan dengan kepentingan orang lain Atau apa yang kita yakini itu berbeda dengan apa yang orang lain yakini Nah itu bisa menyebabkan konflik Kemudian ketidakcocokan dengan preferensi pribadi Sama juga ya misalnya saya pengen nih ruangan warnanya pink Kemudian orang lain pengen warnanya biru Nah itu ada perbedaan preferensi gitu Sehingga itu juga bisa menyebabkan konflik Kemudian ada kalanya dalam situasi penawaran rendah dan permintaan tinggi gitu ya Maksudnya misalnya disini dalam hal tenaga kerja gitu Kemudian ketika perilaku seseorang didorong oleh keyakinan nilai dan keterampilan yang dianggap eksklusif oleh orang lain gitu ya Kita punya suatu keyakinan yang ternyata itu dipandang orang lain sesuatu yang sangat eksklusif Itu juga bisa menyebabkan konflik Kemudian juga saling ketergantungan tugas Oke jadi disini ada dua jenis konflik ya Ada konflik yang itu sehat ada konflik yang tidak sehat Tadi saya katakan di awal bahwasannya konflik dalam dunia kerja itu bisa saja meningkatkan produktivitas Atau bahkan memunculkan ide-ide baru yang inovatif gitu Sehingga kita disini harus mampu mengelola konflik Nah ada konflik yang itu tergolong sehat ada yang tidak sehat Dimana yang sehat itu yang pertama adalah Partis respect each other's view point Dimana masing-masing pihak itu saling menghargai dan menghormati perspektif atau pandangan dari pihak lain Dan kebalikannya kalau yang di konflik tidak sehat itu adalah lack of respect for other parties goal Jadi tidak menghargai gitu ya Kemudian yang kedua calm non-defensive Jadi dia masih bisa berpikir secara jernih gitu ya Dan dia tidak membela apa ya Tidak defensif itu tidak membela dengan membabi buta ya Segala keputusan ataupun segala idenya dia gitu Sementara kalau yang unhealthy atau yang tidak sehat Dia sangat explosive, angry, defensive, reactionary gitu Dia sangat yakin dengan ide-ide dia Kemudian dia akan membela, melawan gitu ya Dan dengan penuh kemarahan dan amarah gitu Kemudian yang healthy conflict Readiness to move past the issue conflict towards resolution Dia oke lah kalau misalnya ide saya tidak diterima Atau perspektif saya tidak diterima itu dia bisa move on gitu ya Sementara yang konflik tidak sehat itu dia hanya focus on winning the conflict itself Jadi dia lebih mengedepankan ego Gimana caranya saya bisa menang gitu Dan seterusnya ya Kemudian apa yang dimaksud dengan manajemen konflik Manajemen konflik merupakan praktik untuk dapat mengidentifikasi dan menangani konflik Dengan bijaksana, adil, dan efisien Ini adalah proses menangani ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan yang timbul Dari misalnya perbedaan pendapat, tujuan, dan kebutuhan Karena tadi di awal saya katakan bahwa konflik itu penting untuk bisa dikelola dengan baik dalam suatu perusahaan Maka penting bagi seorang manajer untuk menguasai step-step manajemen konflik Apa sih pentingnya manajemen konflik? Yang pertama tujuan seorang manajer haruslah menciptakan lingkungan konflik yang dikelola dengan baik Lingkungan dengan keamanan dan kerentanan risikologis dengan penting sebagai langkah dasar Bahwa kesehatan mental, kemudian hubungan interpersonal yang baik dalam sebuah organisasi Tentunya itu akan menambah produktivitas khususnya dalam tempat kerja Ketika konflik dikelola dengan efektif, anggota tim melihat konflik sebagai alat untuk bertukar pikiran Sambil membiarkan masing-masing pihak didengar secara setara Konflik yang dikelola dengan baik adalah bentuk komunikasi yang efektif daripada argumen yang menakutkan Dibawah manajemen konflik yang efektif, anggota tim tetap tenang dan tidak defensif dalam mendiskusikan ide mereka Dan berusaha untuk menyusun dan bergerak melewati masalah untuk menemukan resolusi yang tepat Jadi disini ada instrumen yang digunakan atau yang dikembangkan oleh Thomas Killman Ada dua orang ya Thomas dan Killman Dimana mereka itu mengembangkan instrumen untuk menilai perilaku individu dalam situasi konflik Jadi ini baru bagaimana seseorang itu ketika dia menghadapi konflik ada setidaknya lima hal ya Yang dia kembangkan disini Bagaimana orang-orang itu kemudian menghadapi konflik Nah dalam situasi konflik secara umum itu ada dua hal yaitu secara tegas dan secara kooperatif Kemudian dua dimensi ini dapat digunakan untuk menidentifikasikan lima cara menghadapi konflik Jadi kalau kita lihat disini Ini adalah instrumen yang sudah banyak digunakan oleh para manajer dan para pemimpin organisasi Dimana tidak memperlukan kualifikasi khusus untuk administrasi Jadi tidak perlu seseorang yang memahami HRD misalnya gitu ya Jadi bisa didiskusikan oleh manajer manapun dalam hal untuk memecah konflik ya Dan menangani konflik yang ada dalam bagiannya gitu Oke jadi disini ada dua dimensi yaitu basic dimensions of conflict behavior Ada assertiveness, ada cooperativeness Tadi ada assertiveness, ada dia secara tegas dan ada cooperativeness atau secara kooperatif Secara umum jika seseorang itu menghadapi konflik ada dua pandangan ini gitu ya Atau ada dua pendekatan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia menghadapi konflik Yang pertama adalah dia secara tegas Yaitu sejauh mana anda mencoba untuk memuaskan kekhawatiran anda selama konflik Dan terkait dengan bagaimana dapat mencoba memenuhi kebutuhan anda Atau menerima dukungan untuk ide anda Jadi assertiveness dia focusing on winning tadi ya Dia berfokus gimana caranya dia menang gitu Nah kemudian cooperativeness kita Bagaimana caranya memuaskan kekhawatiran orang lain Bagaimana cara kita memuaskan orang lain gitu ya Terkait dengan bagaimana anda dapat mencoba membantu orang lain memenuhi kebutuhan mereka Atau bagaimana anda dapat menerima ide orang lain Jadi disini secara umum gitu ada dua Ada bagaimana kita memuaskan ego kita Atau bagaimana kita memuaskan ego orang lain gitu ya Assertiveness dan cooperativeness Oke jadi TKI ya Thomas Killman Instrument maksudnya disini Itu ada lima tadi ya Secara umum dengan assertiveness dan juga cooperativeness Dimulai dari unassertive ataupun tidak tegas dan assertive ini paling tegas Kemudian disini juga ada cooperativeness Bisa uncooperative di paling tidak cooperative dan cooperative gitu ya Oke Yang disini yang assertiveness itu ada competing Ada avoiding Kalau yang di cooperative itu ada collaborating dan accommodating Sementara yang di tengah-tengah itu adalah compromising Oke kita akan jelasin satu persatu ya Competing itu berarti kita bersaing Cara gampangnya ya Cara gampangnya adalah kita gak mau ngalah Dua-dua pihak sama-sama tidak mau ngalah gitu Kita bagaimana cara kita memuaskan ego kita Memuaskan kepentingan kita tanpa memperhatikan pihak lain gitu ya Itu adalah competing Kemudian kalau collaborating itu sebaliknya Berarti bagaimana caranya kita Menemukan situasi win-win solution ya Dengan memuaskan kekhawatiran semua orang gitu Kalau avoiding gitu Itu sebaliknya Kita juga merasa Menghindari konflik gitu ya Bagaimana caranya kita lari dari konflik Dengan tanpa berusaha memuaskan kekhawatiran satu pihak gitu Di satu sisi kita masih ngerasa Wah saya kayaknya Kayaknya saya benar deh Dan saya gak ada gunanya ya debat sama kamu gitu misalnya Jadi karena kita gak akan selesai nih sampai kapanpun gitu kan Akhirnya kita menghindari konflik tersebut gitu Ini termasuk yang unkooperatif ya Tapi unasertif juga Dia tidak tegas tapi dia juga tidak kooperatif Atau accommodating Accommodating ini dia kooperatif sekali gitu ya Tapi dia memikul beban gitu Jadi ada rasa gak legowo juga gitu di accommodating Kita berusaha untuk memuaskan kekhawatiran orang lain Dengan mengorbankan diri sendiri gitu ya Semoga disini udah bisa dipahamin ya Beda-bedanya gitu Kemudian yang compromising itu adalah kita Ya tadi selain dari win-win solution ya Compromising itu juga kita saling ngalah gitu Ada kepentingan saya yang dikalahkan Ada kepentingan ada juga yang harus dikalahkan Gimana caranya kita berusaha untuk menemukan penyelesaian yang tepat gitu Dengan mengorbankan masing-masing kepentingan gitu ya Nah jadi disini ada assertiveness dan cooperativeness Mulai dari kompeting, kemudian avoiding, collaborating, accommodating, dan compromising Jadi stage-nya dianggap sebagai bahwa compromising itu adalah level yang paling tinggi gitu katanya ya Tapi nanti kan kita bahas satu persatu Coba ya Competing berarti tegas dan tidak kooperatif Seorang individu mengejar kepentingannya sendiri dengan mengorbankan orang lain Yang berorientasi pada kekuasaan di mana Anda menggunakan kekuatan apapun Termasuk kemampuan untuk berebat, pangkat, ataupun sangsi ekonomi untuk memenangkan posisi Anda sendiri gitu ya Jadi misalnya kita sama rekan kerja gitu berantem dan kebetulan kita lebih senior dari dia misalnya gitu ya Maka kita berusaha untuk menonjolkan itu gitu ketika kita berbebas Saya lebih lama disini gitu ya Saya lebih berpengalaman daripada Anda gitu Kenapa Anda merasa Anda lebih bisa mengatasi permasalahan ini misalnya seperti itu Jadi disini kita menggunakan cara apapun gitu untuk bisa menang gitu Berasa yang berarti membela hak Anda Mempertahankan posisi yang Anda yakin benar atau sekedar mencoba untuk menang Jadi disini benar-benar kita gak mau ngalah gitu ya Dan nguatin ego sendiri Oke yang berhati-hati Itu sebaliknya tadi ya Kebalikan dari persaingan Dimana individu mengabaikan kepentingannya sendiri untuk memuaskan kepentingan orang lain Disitu ada unsur pengorbanan diri ya Dapat berupa kemurahan hati atau menyerah pada sudut pendang orang lain Meskipun tampaknya merupakan pilihan yang lemah Akomodasi dapat menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan konflik kecil dan beralih ke masalah yang lebih penting Gaya ini sangat kooperatif tapi dapat menyebabkan kebencian gitu ya Jadi kalau misalnya Udah lah atasannya nih ya Udah lah kamu ngalah aja Emang kamu kan lebih junior dari dia gitu kan Nah ini bisa menjadi satu hal yang nantinya gitu ya di kemudian hari bisa menimbulkan kebencian Meskipun ini kalau untuk hal-hal yang kecil yang remeh yang tidak terlalu substantif gitu ya Itu bisa menjadi suatu penyelesaian yang sangat cepat gitu ya Dimana ada satu pihak yang ngalah aja gitu Tapi di suatu saat gitu kalau misalnya ini semakin bertambah gitu ya Semakin hari dan tidak diselesaikan itu maka bisa akan menyebabkan suatu kebencian gitu Avoiding itu berarti tidak tegas dan tidak kooperatif Di mana seseorang tidak mengejar kepentingannya sendiri maupun orang lain Penghindaran dapat berupa menghindari masalah secara diplomatis Menunda masalah sampai waktu yang lebih baik Atau hanya menarik diri dari situasi yang mengancam Akhirnya ini udah gak enak nih situasinya gitu ya Kemudian dia udah lah menghindar aja gitu Nah ini bisa menjadi suatu solusi yang baik jika kita membutuhkan waktu untuk memikirkan kembali ya Rethink eh kayaknya dia yang tadi dia bilang bener deh gitu ya Kita bisa avoid gitu Kita bisa menghindarkan diri dari konflik secara sementara gitu Tapi kemudian kalau misalnya ini Apa kita jadikan sebagai solusi ala udahlah saya menghindar aja gitu ya Nah itu bisa menjadi suatu permasalahan yang lebih besar nantinya gitu Kemudian collaborating Kalau saya sih ini merupakan suatu solusi yang baik ya Dimana ini tegas dan kooperatif Kembalikan dari avoiding tadi Berkolaborasi melibatkan upaya untuk bekerja dengan orang lain Untuk menemukan beberapa solusi yang sepenuhnya memenuhi keprihatinan mereka Jadi kita menggali masalah untuk menentukan kebutuhan dan keinginan yang mendasari kedua individu Dimana kita perlu duduk bareng gitu ya Mendiskusikan sebenarnya permasalahannya apa Kemudian solusi yang ingin ditawarkan masing-masing pihak itu seperti apa gitu kan Ini menurut saya adalah sebuah win-win solution ya Yang sangat baik diterapkan gitu Yang terakhir yang paling baik sih katanya gitu ya Menurut TKI ini adalah Eh menurut TKI Thomas Gilman Instrument itu adalah compromising Yaitu kita ini yang paling moderat gitu ya Yang paling diantara tegas banget ya enggak Kolaboratif banget Apa namanya Kooperatif banget ya enggak gitu Kalau compromising itu tadi seperti saya katakan Dimana kita berusaha menemukan solusi yang bijaksana dan dapat diterima semua pihak gitu ya Dan memuaskan kedua belah pihak dengan saling mengorbankan kepentingan masing-masing gitu Jadi tidak apa namanya Tidak semuanya dibepankan ke salah satu pihak Lebih dari bersaing tapi kurang dari mengakomodasi Juga membahas masalah lebih langsung daripada menghindari Tapi tidak mengeksplorasinya secara mendalam seperti kolaborasi Kalau kolaborasi itu kita benar-benar yang kayak Gimana nih pasalannya Eh kita duduk bareng akhirnya kita selesaikan bareng gitu kan Nah itu sampai di eksplor ke akar-akar permasalahannya Kalau compromising itu udahlah kamu mana yang mau dikalahkan, mana yang mau dikalahkan diketemukan gitu ya Jadi ada masing-masing yang dikorbankan gitu Oke Best practice Nah disini kita untuk Gimana sih caranya gitu ya sebagai seorang manager Kita harus memanage atau mengelola konflik yang ada di tempat kerja Yang pertama adalah be aware of conflict Buka mata dan telinga untuk melihat perubahan iklim tempat kerja dan tanda-tanda awal berkembangnya konflik Jangan menutup mata terhadap gejala konflik tersembunyi gitu ya Pastinya kalau misalnya ada permasalahan kita harus sebenarnya menyadari gitu Janganlah kita kemudian menutup mata terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik gitu Jangan juga kita mengabaikan Kemudian yang kedua take a considerate and rational approach to conflict Kita harus memastikan ini kira-kira permasalahan ini mana yang paling rasional gitu ya Pendekatan yang paling rasional untuk bisa kita menyelesaikan konflik tersebut Meskipun kita sebenarnya dalam hati sebagai seorang manager ya Merasa bahwa oke-nya saya sebenarnya condong ke pihak salah satu gitu kan Tapi jangan sampai kemudian kita menonjolkan itu Kita harus tetap bersikap moderat gitu ya Dan kita tetap harus mengambil pendekatan yang paling bijaksana dan rasional Serta tidak memihak terhadap situasi tersebut gitu Jadi jangan sampai kita kemudian memperlihatkan kalau kita memihak salah satu pihak Kemudian kalau misalnya kita Wah kayaknya ini saya ada kecenderungan pribadi Maka kita bisa meminta pihak orang lain untuk memediasi gitu ya Yang dimana kita anggap dia lebih bijaksana misalnya Kemudian juga jangan berperilaku pasif Mengambil sikap meminta maaf dan menerima semua sudut pandang apakah itu benar atau salah gitu ya Jadi jangan kemudian kita udah meminta maaf kepada kedua belah pihak atau seperti apa Dan memandang bahwa kalau terjadi konflik itu salah dan seterusnya Jadi memang kita harus bersikap lebih jangan pasif gitu ya Kita harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Kemudian investigate the situation Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi Siapa yang terlibat Bagaimana perasaan orang-orang dan apa masalahnya Meskipun itu sebenarnya akan mengurangi produktivitas kita sendiri dalam bekerja ya Tapi ini tentunya tadi akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi gitu ya Bicara secara langsung kepada individu Jangan asal mengambil kesimpulan dan kita harus memiliki waktu untuk mendengarkan ke semua orang Kemudian coba untuk mengidentifikasi penyebab konflik yang mungkin tidak segera terlihat Kemudian decide how to tackle the conflict Nah setelah kita tahu nih situasinya seperti apa Kemudian siapa saja yang terlibat Bagaimana perasaan orang-orang gitu kan Apa yang digosipkan sama kantor gitu Maka kita bisa memutuskan tindakan yang tempat gitu ya Ini masalah yang serius atau sepele nih gitu kan Masalahnya ini bisa jadi serius atau enggak Nah itu we take time to ask ourselves Haruskah disiplin organisasi atau prosedur pengaduan diterapkan Kemudian ini masih dalam memenang kita enggak Atau harus dirujuk ke atasan gitu kan Apakah ada masalah hukum yang terlibat bagaimana dengan ada pribadi Atau ini karena masalah kantor atau masalah pekerjaan gitu kan Apakah ini masalah yang terkait dengan hukum Maka kita harus memikirkan dengan baik Kemudian let everyone have their say Kemudian setelah kita tahu kita bisa Apa namanya mendudukan orang-orang yang berkonflik itu bersama-sama gitu kan Dan kemudian kita mengambil pendekatan positif, ramah, dan tegas Terhadap pertemuan dan tetapkan aturan dasar untuk sisi tersebut Jadi kita sangat mengakomodasi pertemuan dari kedua belah pihak gitu ya Dan kita harus memastikan bahwa masing-masing orang memiliki kesempatan Untuk menjelaskan perspektif mereka masing-masing gitu ya Sebetulnya kenapa sih kepentingan apa yang terjadi di sini gitu kan Kemudian identify options and agree on the way forward Kemudian ini merupakan langkah yang mungkin paling sulit ya Dimana kita harus menciptakan suasana Dimana semua pihak dapat berbicara secara terbuka dan lain-lain Kemudian implement what has been agreed Kemudian kita juga harus memastikan bahwa setiap orang jelas tentang apa yang telah diputuskan Dan bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakan yang telah disepakatin gitu ya Kemudian jangan sampai ada yang malu gitu kan Jika ada permintaan maaf secara publik itu juga kita harus bisa memfasilitasinya Nah yang terakhir ini ada yang kedelapan evaluate how things are going gitu ya Kalau tadi setelah diputuskan secara bersama-sama Oh ini kedua belah pihak udah sama-sama menjelaskan apa namanya Udah gak ada kebencian lagi nih Udah gak ada kesalahpahaman lagi nih gitu kan Janganlah kita terus husnuzon gitu ya Bahwa kayaknya udah gak ada masalah lagi nih Tapi kita benar-benar harus memastikan gitu ya Bahwa kedua belah pihak ini memang sudah legowo dengan hasil kesepakatan yang telah kita tentukan tadi Kemudian yang terakhir consider preventive strategies for the future Bagaimana kita pelajaran yang dapat dipetik dari konflik dan cara memenanganinya Kalau hal seperti ini terjadi lagi apa yang harus kita lakukan dan seterusnya Baik ini adalah bagian pertama ya Selanjutnya kita akan sambung di bagian kedua Tentang bagaimana manajemen konflik dalam perspektif Islam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh